Oke, apa yang dilihat? Pola candle reversal. Ada yang one candle reversal ataupun juga berbalikan hanya satu candle. Yang penting adalah persaratan-persaratan ini wajib dengan rule yang ini. Datangnya dari mana, lalu polanya itu membentuk berada kedudukan di resisten atau support, itu yang terpenting. Jadi candlestick itu adalah visualisasi dari buyer dan seller. Hammer, shooting star, dragonfly doji, dan reversal doji ini adalah wujud dari visualisasi pelaku pasar, buyer itu sudah masuk, atau seller itu sudah masuk, dengan catatan, dia harus sesuai dengan rulenya. Pertama, datang gelombang itu dari mana arah munculnya pinbar, hammer, munculnya shooting star. Nah, jika pinbar, hammer, ataupun bullish engulfing, datangnya itu dari atas, gelombang turun. Memang, banyak sekali kesimpulan pola itu terjadi yang tidak sesuai dengan rulenya. Misalkan, hammer berada di tengah-tengah, atau hammer berada di puncak pun juga ada, di pucuk ya. Nah, yang terpenting adalah hammer itu bertindak sebagai bullish candle, atau candle ini kan visualisasi harga, atau harga kenaikan, akan berpotensi naik, datangnya dari atas, lalu dia berada pada area atau level support, area atau level support, lalu warna candle-nya pun juga menyesuaikan dengan warna pinbar, atau warna naik ya. Nah, jika warna candle-nya bukan warna naik, warna naik itu adalah kembali lagi pada ini ya. Saya harus ulang lagi, karena mungkin ada beberapa yang belum paham. Jika open-nya di bawah, close-nya di atas, atau close posisi harga tersebut tervisualisasi dari candle, tutupnya di atas dari harga open, maka ini menyimpulkan kenaikan. Dan begitu pula sebaliknya. Jika penutupannya di bawah dari harga open, maka itu menyimpulkan warna penurunan. Maka bisa saja terjadi, dia berada di support, dan membentuk pola pinbarnya itu merah, memang ini membutuhkan extra confirmation candle. Membutuhkan extra confirmation candle. kaitannya dengan one candle reversal, ini adalah satu candle yang pembalikan. Saya visualisasikan lagi, jika memang harga turun, lalu di sini ada support, dia menyentuh support, dan membentuk pola candle bullish. Ya, bisa menyentuh di bawah sini, bisa juga menyentuh begini ya. bisa juga begini ya, menempel ya. Lalu begitu adanya pinbar atau bullish pinbar, hammer, maka bisa saja harga itu memantul naik ke atas. Tapi, jangan terlalu besar harapan ini pasti naik, tanpa kita antisipasi stop loss di bawah hammer-nya ini. ini stop loss-nya. Untuk penempatan atau melakukan transaksi, berarti kita perlu adanya time frame berapa yang ideal untuk entry. Time frame yang paling kecil memang bisa dibilang ideal, dengan catatan kita meng-entry pada support and resistance dari analisa time frame besar. Misalkan nanti saya praktekan ya. Contoh. Ini jalan ya. Saya polosin dulu. dari time frame besar, kita sudah lihat di weekly ini. Kenapa weekly? Carangkan hari Senin. Penutupan kemarin seperti ini, dan rentang candle ini kita jadikan satu area dan bisa saja ini menjadi sebuah pola. Berpotensi menjadi sebuah pola mother bar inside bar. Analisanya ya. supaya nanti mungkin tidak terlalu lama menunggu. Karena yang saya perhatikan masih bingung untuk entry di time frame berapa dan masih entry-nya itu pada area minor support atau resistance. Ini tidak jadi masalah. Yang penting area minor support resistance tersebut ada terkombinasi dengan support resistance yang time frame besar. ini rentang candle-nya ya. Berarti arena dalam New Zealand dollar ini sebesar ini. Karena kita hubungkan juga sama saja support dan resistance-nya ini. Lalu kita mundur ke D1. Berarti ini sebagai ini mother bar inside bar atau ini ada pin bar naik maka New Zealand dollar masih akan ada kans naik. Perhatikan ini ini ada mother bar inside bar yang berhasil ditembus nah jika perhatikan jelas kan kelihatan enggak kira-kira ini birunya ini di atas hijau kotak hijau ini adalah harga tertinggi dari mother bar inside bar ini kelihatan kan ya atau samar-samar nah intinya harga sudah menembus harga puncak atau harga tertingginya dari induknya ini ini induk kenapa? Ya karena ini body-nya kita ambil ini mother ini inside bar atau bisa dibilang satu pola ketidakpastian nah ini candle yang baru muncul ini akan berpotensi naik jika tutupnya di atas seperti ini jika closing pasarnya itu di atas dinamakan nanti three inside up oke oh di bawah berarti lawannya three inside down oke nah New Zealand kalau tutupnya di atas harga puncak ini maka kecenderungan bayarnya sudah masuk tinggal kita mau entry belinya di berapa itu kan ya kan gitu belinya dimana gitu loh nah oke kita kita mundur ke H4 disini H4 jangan sampai beli disini walaupun adanya potensi naik tapi begitu kita mundur satu step ke bawah aja sudah ada rejection perlawanan karena ini ada support become resistant oke ada support become resistant dan ini juga harga puncak di mother bar inside bar yang menjadi resistant ya maka bisa saja dia akan koreksi dulu ya pada time frame H4 ya atau time frame H1 nanti nah disini kita dapat ada satu candle kecil yang dilawan oleh candle biru selanjutnya dan mengakibatkan naik menguji sampai sini sampai support become resistant ini ya nah begitu kita lihat ini jadi resisten tinggal kita tunggu pola candle apa yang muncul pada cluster atau level resisten ini resisten dengan mana coach ini support become resistant dan ini harga puncak dari mother bar inside bar D1 loh support resisten tidak garis-garis itu saja nah berarti perlu ditatar lagi support resisten ada 6 ya bukan hanya pivot support resisten S1 S2 S3 bukan itu ya itu klasik terkadang hanya tahunya itu doang ya support 1 support 2 support 3 enggak itu aja support resisten banyak justru yang yang memang berdasarkan psikologi pasar itu yang seperti ini history high low lalu history dari candle itu psikologi pasar yang membentuk bukan dari kalkulasi perhitungan matematika ya nah begitu di sini kita sabar saja jangan beli juga walaupun dia ada potensi naik kalau kita mau beli silahkan ukur di mana kira-kira untuk ingin buy tinggal mundur aja ke bawah bisa di sini atau bisa di sini atau menunggu sampai nanti pola candle ini selesai aja kalau pola candle ini selesai membentuk shooting star lihat shooting star shooting star dia berada di resisten resistennya mana resistennya ini support become resisten dan kalau menggunakan fibonacci juga ada dari sini ke bawah menyentuh 38,2% ya menyentuh 38,2% dan juga salah satu dari major fibonacci salah satu ya bukan satu-satunya nah ini bisa saja adanya perlawanan ya perlawanan dari harga jika dengan catatan ini membentuk pola candle shooting star dengan catatan itu atau grabstone doji oke nah setelah itu abarlah menanti atau jika ingin kita mendapatkan kesimpulan lebih detail dari stochastic silahkan nah begitu stochastic memotong ke bawah jangan ambil buy memanfaatkan koreksi sel boleh gak coach boleh sel berarti stop lossnya itu di atas ini dengan catatan shooting star-nya valid wah kelamaan ya terserah jangan memaksakan diri intinya terkadang kan kita yang memaksakan diri udahlah sel aja itulah tingkat kesembongan manusia melawan pasar seolah-olah pasar punya berapa kita padahal pasar itu bukan punya berapa kita jadi gak mau turut apa kata pasar ya otomatis kita akan bayar uang ke pasar tapi kalau kita nurut pada apa kata pasar kita nurut apa kata pasar atau begitu pasar membuka polanya begitu pasar membuka dirinya kita ikut kita akan dibayar oleh pasar oke siapa pasar ya pelaku pasar pada transaksi mata uang New Zealand dollar ini yaitu adalah institusi oke nah disini sudah cukup karena di H4 sudah dapat kesimpulan bahwa berpotensi adanya rejection ya berpotensi adanya rejection ini atau penolakan ini dengan catatan adanya kesimpulan seller masuk setuju kalau seperti ini berarti masih white and see oke gak apa-apa Pak J white and see tunggu seller masuk ini juga belum ada menyimpulkan dead cross perpotongan stochastic ya ini juga belum menyimpulkan adanya price actionnya atau pola candle-nya menentukan sellernya masuk belum walaupun ini tanda-tanda saja tapi tanda-tandanya ini baru bersifat sementara boleh gak sell code ya boleh saja sebenarnya sih sell untuk memanfaatkan sampai sini tapi sampai sini dulu oke gak perlu lagi ke H1 kenapa karena di H1 pun juga akan dapatkan kesimpulan jika memang H4-nya tutup jika Anda ambil di H1 ini mother bar inside bar jadi pilihan kotakin aja kan dia udah berada di resisten sudah berada di resisten ini nah sekarang tinggal tunggu dia pecah ke bawah atau ke atas benar gak ini kan mother bar inside bar apa tuh mother bar inside bar ini ya loh gak disini materinya karena saya lihat gimana ya nanti minggu depan akan saya bahas pikir nih nah mother bar inside bar itu adalah pola candle yang ini ya seperti ini saya gambarkan aja ya dia adalah pola candle yang belum menentukan arah contoh ini ini ada pola candle bulis ya satu long candle bul lalu disusul oleh satu candle yang merah dan dia berada di dalam rahim mamanya dengan anda melihat seperti ini arahnya mau dari mana aja deh ini menandakan ketidakpastian dari pasar kalau melihat bulis engulfing yang di flip nah bulis engulfing yang di flip atau dibalik ini adalah inside bar namanya inside bar eh jangan disini itu ada inside bar disini ya ada bar yang masuk di dalam pola candle ini nah jika kita melihat kondisi seperti ini tunggu sampai memang adanya pembalikan sorry adanya breakout eh merah dari puncak ini jadi patokan ini ya puncak harga madernya dengan harga terendahnya kalau harga terendahnya di inside bar lebih dalam enggak apa-apa buatlah sebuah yang penting dapat sebuah area high dan low nah dengan candlestick sekali lagi kelebihan candlestick ini kita mendapatkan informasi detail dari open pasar pernah harga murah di berapa mencatat jejak rekamnya dalam bentuk shadow dan pernah harga tinggi di berapa dan tercatat jejak rekamnya dalam bentuk shadow juga dan ditutup di atas dari open atau di bawah dari open itulah detail sekali dengan candlestick ya nah dengan melihat seperti ini kita akan wait and see anaknya ini bisa di bawah bisa di tengah bisa di atas sini ya bisa seperti ini yang penting adalah di dalam rentang inside bar tinggal melihat seperti ini kita menunggu jika memang ada satu candle muncul disini jebol ke bawah kalau jebol ke bawah dan closing candlenya di bawah di bawah dari harga terendah madernya jadi ini ini akan melanjutkan untuk turun seperti sekarang ini jangan sel dulu selama dia belum tembus ke bawah madernya jika dia tembus ke bawah madernya maka visualisasi di H4 akan berbentuk shooting star oke nah boleh gak kita untuk sel boleh walaupun di D1 menyatakan untuk pembalikan maka kita lihat koreksinya ini mungkin untuk sampai sebatas ini atau kita bisa tarik Fibonacci ini Fibonacci yang ini kita boleh hapus sekarang kita tarik Fibonacci ini dari bawah sini ke atas sini ini signifikan low ini signifikan high sesuai dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Erik yang dinamakan signifikan itu adalah satu manuver ini jadi manuver signifikan low sementara dalam satu rally ini 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 signifikan high belum tentu ini belum tentu signifikan high tapi dengan bentuk candle seperti ini ada potensi candle pembalikan bisa kita gunakan untuk menarik analisa Fibonacci gitu loh ini belum tentu dari signifikan high karena bisa saja terus naik yang dikatakan signifikan high satu dia sudah berbalik arah turun lagi tapi ini belum tentu benar gak lalu kita akan entry bagaimana entry biasnya dimana banyak boleh dibawa sini misalkan saya ngukur pakai ini candle punya TP bisa saja buy nya disini atau disini ini ada pinbar bisa saja disini dari New Zealand akan kemungkinan turun antara kesini ini major major fibonacci nya oke berarti buatlah skenario ini minimum dua skenario bisa saja buy disini atau buy disini atau saya ingin sell kalau dia tembus ke bawah memanfaatkan turun kalau ada sempat waktu di depan monitor tapi kalau tidak sempat waktu silahkan menunggu buy disini atau disini ini ada pinbar dan sini ada bullish engulfing bisa jadi patokan untuk entry buy stop loss nya dimana stop loss nya bisa ada pilihan bisa di bawah 76.4 bisa juga swing low ini untuk stop loss tinggal ukur kalau di bawah 76.4 misalkan kita entry nya di fibonacci 50% di bawah 76.4 ada 25 pip 250 poin atau 25 pip 25 pip kalau 0,1 berarti 25 dolar atau 250 ribu rupiah nah kalau di bawah ini di bawah swing low ini ada bikin 50 pip 50 pip adalah 50 dolar kalau 0,1 atau 500 ribu rupiah dengan nominal rupiah nah resiko profile anda itu masing-masing berbeda-beda ada yang deal di 50 pip ada yang deal di 25 pip tinggal masing-masing anda menentukan ya wah nanti kalau yang di atas lebih cepat terjemput dong atau tersentuh SL kalau dia lebih turun lagi ya berpotensi oh nanti kalau misalkan dia turun dalam lagi yang 50 pip besar benar kalau stop lossnya iya berpotensi juga maka kita harus siap konsekuensi positif dan negatif dalam tindakan entry kita ya mau pakai analisa maupun tanpa analisa tetap konsekuensi positif dan negatif harus kita terima ya harus kita jalan siapkan gitu loh oke bisa naik gak disini berpotensi saya gak bilang disini pasti naik enggak karena apa pasarnya menentukan walaupun nanti membentuk engulfing disini ya tetap saja saya batasi resiko yaitu adalah antisipasi jangan sampai uang kita habis konjol karena kelalaian kita dan kena margin call bisa dipahami jika anda tahap awal entry disini kena stop lossnya disini ya gak apa-apa gak salah wajar-wajar saja yang penting kan anda sudah menjalankan uang anda disini terus dia berbalik lagi ke atas ya sudah berarti ada suatu evaluasi lagi kalau saya entry baiknya bisa di tengah-tengah sini atau level keseimbangan atau di bawah sini ya karena ada dua pilihan ini area demand sehingga kalau misalkan dia drop lagi stop lossnya gak terlalu besar ya intinya gini mau di bawah mau di tengah itu bukan itu pasar yang akan menentukan kita hanya tahu tanda-tandanya saja berpotensi sampai sini dan bisa sampai sini kita hanya tahu tanda-tandanya saja walaupun hasil observasi bisa 100% selama 6 bulan ataupun setahun ya ada suatu saat mohon berhati-hati bisa saja pasar tidak sesuai dengan ekspetasi kita ya karena bisa saja terjadi anomali terhadap harga ya dan itu tidak menyesuaikan dari ekspetasi kita oke saya rasa sudah clear sudah paham terhadap menghargai uang kita dari modal yang kita investkan di broker tinggal prakteknya masing-masing harus ada jurnal dan jurnal itu bisa dipertanggungjawabkan menghargai uang Anda di dalam aktivitas atau portfolio Anda ya nah ini ini potensi turun tapi begitu dia break dia bukan berarti langsung sell ya itu berarti terburu-buru ya terburu-buru ya tunggu sampai dia benar-benar break out body candle-nya tutup di bawah sini ya barulah kita boleh sell dengan stop loss di atas ini ya sell-nya itu koreksi ya berarti ya ini bisa saja turun sini ya oke dan ini juga akan membentuk shooting star ya tergantung nanti closing candle-nya dimana kalau disini tutupi di bawah maka akan berpotensi shooting star karena ini adalah melengkapi dari shooting star mother bar inside bar akan melengkapi shooting star 4 jam kemudian tutupnya di bawah maka dia akan turun lebih dalam oke candlestick candlestick inilah yang memang bisa dibilang bisa dibilang powerful ya karena dengan candlestick kita bisa menentukan support and resistance area ya dan menyimpulkan buyer dan seller maka kuasai juga candlestick dalam kita menentukan tindakan trading jadi tahapan-tahapannya adalah jika kita ingin melakukan trading plan lihatlah dulu dari time frame besarnya saya ambil produk lain jangan ke forex terus jangan forex ini terus forex untuk major pair dan yang ingin bertanya silakan ya boleh jangan sampai nanti pertama di chattingan grup ya atau di chattingan Jafri sayangnya telat jawab kasihan oke saya sudah kemas ya nah tadi sudah saya sampaikan kalau mau sel di emas tadi pagi ya harus tembus ini harus tembus dari trendline ini kalau gak tembus dibalik lagi ya kan bener gak nah ini ada rejection lagi tunggu sampai dia tembus berarti ini skenario pindah lagi tunggu dia tembus dikhawatirkan kalau gak tembus dibalik lagi menjadi ascending triangle bisa naik kalau misalkan dia gak tembus tembus ini malah tembus ke atas nah untuk emas paham lah ya ada yang perlu bertanya untuk emas aman ya tunggu shooting start dan tunggu dia tembus dari trendline baru tembak nah metal lainnya juga peluangnya ada di silver di silver di silver juga ada siap di zoom paham terus tapi pas depan laptop sendirian bingung kok aduh nah makanya di saat zoom gunakan dua device ya jadi satu memegang laptop satu di handphone sambil mempraktekkan dan terus-terus berlatih makanya saya sering-sering kerewetnya itu adalah gunakan dua device gunakan dua device coba kalau misalkan kita seminar tatap buka itu kita pakai laptop kan misalkan diwajibkan untuk bawa laptop maka Anda bawa laptop dan saling praktek nah sebenarnya penerapannya sama hanya kita online dan saya tidak melihat ekspresi Anda kalau di tatap muka ini saya melihat ekspresi Anda dan saya akan cek cer terus untuk bertanya ke Anda sehingga tingkat pemahaman Anda atau kekuatan Anda itu semakin meningkat nah itulah yang kalau di tatap muka saya selalu gitu saya lihat dulu siapa ekspresi yang memang masih bingung saya coba tanya oke ya jadi tidak usah jadi tontonan maksudnya gini loh gunakan dua device satu laptop satu apa zoom kita dan praktek bareng-bareng cara nariknya gimana itulah untuk kita optimal belajar ya apalagi misalkan mohon maaf saja di saat zoom itu Anda sambil tiduran nonton kadang-kadang lupa kenapa alam bawah sadar kita di tiduran dengan fokus itu berbeda silver saya suka sekali ini silver ini kelihatan sudah potensi naik ini d1 nya kita bikin weekly nya udah long blue candle ya udah long blue candle ini mother bar inside bar nya udah dipecah kita bikin patokan aja nih ini mother bar inside bar dan ini ada pin bar dia udah pecah ke atas ya nah dari weekly ya weekly karena weekly begini begitu masuk ke D1 nah di D1 ini neckline nya atau ini ada resisten buat aja nih disini dan ini membentuk pola grafik inverse head and shoulder oke kita masuk ke inverse head and shoulder kembalikan dari head and shoulder adalah inverse head and shoulder dia memiliki sebuah neckline garis neckline ini menjadi patokan jika dia ditembus terkonfirmasi inverse head and shoulder dan saat dia koreksi atau retest inilah peluang untuk kita buy atau untuk menembak kembali dalam melanjutkan harga ke atas karena inverse head and shoulder ini sama seperti head and shoulder pola grafik pembalikan atau kejenuhan sudah terjadi kalau head and shoulder di atas kalau inverse head and shoulder inverse head and shoulder kejenuhan di bawah sudah terjadi dan saat dia break out atau keluar dari masa konsolidasi atau masa jenuhnya bisa terjadi berlanjutnya naik ke atas terjadi pada silver silver sudah tembus dari neckline-nya dia ini kan neckline-nya resistant lehernya sudah dipotong dan kalau kita mau entry seperti yang saya kampaikan kemarin mau baik sekarang jangan dulu karena apa karena di H4-nya pun juga atau di H1 belum ada tanda-tanda oversold atau kita lihat lagi ini warna kuning ini kotak kuning ini kan pola candle bullish inside bar atau mother bar inside bar ini ditembus oleh candle yang ini perhatikan ya pola candle ini terapikan lagi pola candle yang ini ini kan mother bar ini inside bar ini ada pin bar mother bar-nya ini ditembus ke atas harga tertingginya maka jika harga muncul di sini ada koreksi koreksinya potensinya masuk ke D1 kalau tidak seperti ini jangan langsung buy baling enggak banyak itu dia koreksi dulu bisa koreksi ke sini bisa koreksi ke sini karena market sangat dinamik jadi bisa tarik saja kita di H4 kita mundur ke H4 dari D1 ini dapat neckline-nya ini inverse head and shoulder-nya terjadi di D1 maka kita mundur di H4 mencari peluang entry untuk buy buy-nya di mana yaudah cari saja koreksinya di berapa bisa di sini bisa juga di sini atau kita ukur tinggi rentang ini kan konsolidasi ini bikin kampung ya kampung nah kalau ini ditembus atau supportnya ditembus yaudah targetnya ke sini target penurunannya atau silakan digunakan trendline sebagai pendukung lainnya nah begitu trendline kita ukur kemungkinan besar bisa saja dia hanya sampai sini saja dan lanjut naik tinggal kesimpulan di sini pola candle-nya apa pola candle di sini kira-kira apa gitu oke ini bisa jadi koreksinya berpotensi ke sini dan didukung pula oleh kesimpulan dari stochastic oscillator jika stochastic oscillator sudah menentukan oversold itu mengkonfirmasi sudah murah ya jadi layak untuk dibeli pada time frame H4 oke bisa dipahami mau market apa silakan siap paham ya yang penting lihat dulu struktur dari pola-pola candle-nya lalu jika kebetulan ada pola grafik yang mendukung ya sudah itu bonus kalau ada pola grafik yang mendukung oke kita cari pair line ya misalkan di polosin saja dulu ini bisa terjadi pola gini ya ini ini konsolidasi loh begini ya kotakin aja kalau melihat-lihat seperti ini ini dan weekly ini mother bar inside bar nya disini mother bar inside bar ini ini jelas ya harami kita kotakkan saja nah begitu kita lihat disini berarti rentang harga atau rentang pasar untuk euro new jalan masih kansnya masih bolak-balik disini ini kan area atau arena dari mother bar inside bar ya oh dia sampai atas nggak kot ya bisa saja berpotensi sampai atas tapi ini dulu kita pikirkan ya ini dulu kita pikirkan kalau misalkan sudah break out atau sudah menentukan pembalikan karena dia sudah di bawah ya coba saya cek lagi sudah di bawah belum dia expansion ya ini cara expansion 2 kali klik klik pertama klik kedua tarik koreksinya nah ini ya di j1 161 nya masih ada disini nah ini bisa saja melanjutkan turun karena dia bentuk diagonal naik atas atau rising wedge rising wedge adalah ada dua jenis ada yang reversal ya dan ada yang berkelanjutan yang reversal seperti ini datangnya dari bawah terus ke atas rising wedge kenaikan yang menyempit dia akan reversal atau turun atau berbalik arah dan falling wedge lawannya juga ada yang namanya berkelanjutan jika datangnya dari atas dan berbentuk kenaikan atau bobot kenaikannya itu tidak kuat maka dia akan berpotensi turun sedalam ini oke kita masuk kesini tinggi polanya kan segini tinggi polanya antara puncak dan kebawah sini puncak dari rising wedge nya dia kalau dia tembus disini maka dia akan menguji kesini akhir penurunannya ini kemungkinan besar disini dalam bentuk grafik seperti ini ini saya tidak peduli euro dollar atau euro new zealand struktur seperti ini kita baca seperti itu dan dikuatkan oleh fibonacci expansion untuk batasan di bawahnya ini sebagai support maka kita jangan buy sekarang walaupun ini wah ini kan disupport ingat kenaikannya ini tidak sekuat seperti penurunannya maka ini bobot kenaikannya ini tidak bisa bertahan lama kalau dia sudah tembus ke atas otomatis bayarnya yang besar sudah memasuk tapi sekarang belum ada masuk bayarnya dan pasar masih memegang sell atau short euro terhadap new zealand ini bisa berlanjut tunggu dia breakout ini tinggi polanya ini sebagai target ke sini nah disinilah baru kita siap-siap untuk memanfaatkan koreksi kata ini oke dan dalam elliot wave juga sederhananya juga sama dengan expansion kita bisa menentukan elliot wave ini gelombang ini gelombang gelombang 2 gelombang 3 gelombang 4 dan ini gelombang 5 potensi gelombang 5 berarti harga akan coba menguji gelombang 4 atau titik 4 dan melanjutkan ke titik 5 oke sudah ada mappingnya sudah ada mappingnya nanti elliot wave pelan-pelan yang impulse aja ini ini juga sama correction nya oke euro jbp ya euro jbp oh ada pertanyaan nih terlupa bagus elliot wave sabar Pak Hari sabar ibaratnya kita coba kuatkan dulu pengetahuan yang sekarang elliot wave ini hanya tambahan tapi yang intinya adalah bagaimana kita menentukan perencanaan dagang kita untuk entry dan pelaksanaannya tentukan lagi money management dan risiko management untuk menyelamatkan modal kita jangan sampai margin call oke kita masuk ke euro jbp saya poloskan dulu ya ini euro jbp minggu ini bagus ya ada berita bagus loh jadi cpi atau data inflasi inggris dan eropa minggu ini nah terdapat kecil lagi kelihatan kan strukturnya ya bukan ada ini berarti pergerakan rentangnya oke kita tandakan aja dulu baru masuk ke weekly nah weekly jelas sekali ini mother inside bar ini ada pin bar yang bisa jadi peluang ini ya peluang untuk area demand dan ini mother bar insert bar kita buat kotak lagi ini banyak supply demand gak usah kotak ini aja ini ada pin bar oke ini pin bar jadi area supply ini semakin ketat semakin ketat pergerakan euro gpp ya nah berarti kita entry D1 nya seperti ini dan di H4 nya kita lihat bagai entry nah ini ini ada kans naik ya ini ada resisten dari sini yang menjadi support ini H4 ya oke biru H4 nah resisten yang tadinya support sekarang jadi resisten sekarang jadi resisten dan sekarang menjadi support ya dan ini koreksi dari kenaikan maka kalau kita kaitkan dengan ini ya bisa saja euro gpp berlanjut naik oke jika memang disini ada pola candlestick reversal atau misalkan bantuan tocastik apakah sudah layak oke udah layak belum nih ya coba kita kaitkan disini H4 magenta H4 saya gunakan biru deh boleh saja dengan magenta saya gunakan biru saja yang penting di bawah D1 itu biru nah untuk entry bisa saja kita gunakan moving upgrades 20 juga bisa sampai dia tembus ke atas ini ya nah ini karena ada pola candle dari singgulving nih nah ini juga kita ketekan lagi nih kita jadikan area nya nih ya tapi kalau dia lepas dari pengawasannya berarti dia akan naik jika lepas ke atas ya nah ini kan barisnya gulving tapi kalau dia lepas ke bawah dia akan turun ya nah ini tinggi polanya segini ya kalau misalkan dia tembus dari tinggi pola ini akan dalam nih nah ini masuk ke area demand weekly karena ini warna kuning kan demand weekly ya nah kita tinggal tunggu saja antara dia tembus ke atas artinya gini dalam kondisi euro jpp euro jpp seperti ini kan koreksi ya koreksinya ini kan kalau kita lihat disini berapa persen nih nah berarti dia nyentuh di 38,2 persen disini ya empat bagus MA bisa nggak kalau dipakai untuk mengukur tendensi harga enggak MA itu kan indikator trend tendensi untuk apa dulu nih tendensi untuk gelombang naik atau gelombang turun atau menentukan apa dulu nih untuk menentukan filter trend atau menentukan support resisten ya fungsinya itu aja MA memfilter trend dan support resisten filter trend iya filter trend itu kan sebagai apa tugasnya dia tugas MA ya dan juga bisa juga untuk mengkonfirmasi entry konfirmasi entry adalah jika MA ini ditembus ke atas oleh harga atau dinamakan crossover itu jaga jadi peluang untuk price action ya nah untuk memfilter trend trend itu ada seperti yang sudah saya sampaikan ya ada yang gunakan 5 MA 2 MA juga bisa sebenarnya itu sama saja yang penting MA kita parameter MA yang kita lakukan ini adalah untuk identifikasi trend iya 21 3490 gak masalah itu bukan substansinya kemudahan kita untuk identifikasi trend itu ada tiga yang dasar pertama dengan swing high swing low pun juga kita bisa membaca trend tapi memang subjektif dengan trend lain pun juga kita bisa membaca trend misalkan ini ini trend lain ya begitu trend lain ini ditembus dan closing candle-nya di bawah maka bisa saja dia turun tetapi begitu trend lain balik lagi ke atas maka dia hanya segedal false break jadi jangan sampai kita terpaku terhadap indikator fungsi indikatornya ini yang harus kita pahami mau kita setting dengan 20 21 lama-lama nanti kita ke arah situ kita akan tahu fungsi MA-nya bukan dari angkanya yang penting cara penggunaan fungsinya ini untuk apa oh saya ingin identifikasi trend jangka panjang otomatis yang besar ya gunakan 100 atau 200 kalau misalkan kita mau identifikasi yang jangka panjang memfilter trend nah memfilter trend 100 juga bisa bahkan 1000 pun juga boleh 200 pun juga bisa yang penting kita paham membacanya artinya gini pada time frame D1 berarti ini adalah kondisi turun karena ini harga rata-rata 200 jam ke belakang eh sorry 200 hari karena D1 bukan H1 kita harus tahu 200 ini apa 200 ini adalah harga rata-rata 200 hari ke belakang ya berarti 10 bulan karena kan 1 bulan itu forex ada 20 hari berarti 10 bulan analisa 10 bulan trend pasar itu turun pada Euro GPP tapi di bawahnya ada kenaikan nah berarti dominan itu adalah time frame besarnya kenaikan di H4 berarti koreksi dari D1 itu udah udah sempat kita bahas ya baik itu dalam gelombang dari moving average dan lain-lain untuk memfilter arah gelombang nah terus gimana kalau misalkan dia boleh memanfaatkan koreksi ke atas kalau gak memanfaatkan koreksi silahkan sel di atas ini yang penting kita udah dapatkan tentukan lagi support resisten yang relatif kuat hanya masalahnya adalah mau tunggu atau enggak tentu ini D1 atau di weekly kan ini ada mother bar inside bar atau di monthly lagi ada satu area besar lagi candle ini jadi patokan misalkan ini ini kan area supply demand ini mother bar inside bar juga patokan ini candle ini sudah kita bentuk mundur lagi ke bawah bentuk lagi yang dalam eh tadi apa monthly ya tadi monthly saya bikin merah ya sorry ini udah di bawah ya weekly kita bikin yang ini jadi moving average itu hanya pendukung aja sih ya ini kan kita lihat wah berarti trendnya turun filter trend gitu lalu di D1 nah D1 ini berarti kan harga sedang berada dalam rentang ini harga berada dalam rentang ini dalam rentang weekly ini ya tinggal kalau kita ingin sell mungkin di atas ini karena di atas ini ada merah ini adalah merah ini monthly monthly atau harga tertinggi di bulan itu ini ini harga tertinggi di bulan itu dan ada MA200 dan MA200 bertindak sebagai support eh sorry support resistant dan kebetulan kedudukan MA200nya ada di atas dan dia bertindak sebagai benteng pertahanan atas atau resistant nah maka untuk buy itu adalah level ini dan ini ini jadi history low dan ini ada engulfing menjadi area demand atau disini juga bisa jadi ini area buy disini dan area selnya disini hanya kita mau sabar gak menunggu entry disini itu aja oke kalau kelamaan di D1 silahkan masuk ke H4 nah H4 kita ambil ini satu candle ini candle besar ini kan masuk harga kan masuk lagi dalam candle besar ini yaudah kita rentangkan ini kan bullish engulfing kita rentangkan nih jadi candle candle yang kita ambil boleh ya tarik Fibonacci boleh dari D1 eh ini D1 ya sorry bukan kotak biru ya hijau nih nih mungkin tinggal kesini entry untuk buy boleh karena ini adalah satu pola candle yang besar ya area ini bermanufurnya kenceng dari sini maksudnya ya kita masuk ke H4 nah ini kan udah ada tanda-tanda nih H4 ya untuk buy-nya saya rasa disinilah boleh disini boleh gak kot ya boleh saja buy disini artinya ini dalam rentang pola candle yang memang besar itu dan ini ada bullish engulfing dan disini saya bilang area demand nah dapat deh susunan ya susunan apa trading plan kita nah ini area demand berarti kalau misalkan harga turun ke sini saya akan buy disini kebetulan juga ada 61,8% Fibonacci tarikan D1 ya tarikan D1 dia bisa saja naik ke atas tapi ini jadi sebuah benteng pertahanan jadi sebuah benteng pertahanan resisten bisa saja itu menolak ke atas dan kalau ditolak di atas dia turun ke bawah ke sini dan ini ada bridge engulfing kita akur lagi candle punya target nah targetnya itu bisa ke sini bahkan bisa ke sini bisa ke sini ini area ini area untuk buy euro GBP nah ini kita coba buat lagi rencana ini entry di sini boleh atau di sini juga boleh tariknya ke sini nah ini tulis area bay nanti boleh area buy misalkan area itu ini ya bukan satu titik titiknya bisa di sini 61,8 boleh inilah negosiasi yang saya masuk yang saya maksud adalah negosiasi saat harga bergerak di sini saya enggak mau beli di sini walaupun ini menguji support tapi saya lebih aman atau nyamannya di sini ini juga bisa saja mendorong ke atas karena di sini ada MA200 dan kembali lagi kesimpulan entry kita berdasarkan pola tender reversal kalau buy limit di sini ya sudah terlanjur enggak apa-apa ya yang penting entry kita di sini stop loss-nya di sini ini batasan stop loss kenapa? ini satu swing terakhir ini satu swing terakhir kan dari sini ini swing dia turun dia langsung naik kenapa enggak sini ini satu perjalanan juga ini step 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 kalau misalkan baik di sini di bawah inilah untuk stop loss-nya oke bisa dipahami enggak kalau belum bisa saya ulang-ulang lagi jadi kombinasi dari rentang range harga historical high low support resistance lainnya kita gunakan menjadi kesimpulan untuk entry takutnya nanti di grup wah masih ada yang salah penarapan tapi enggak masalah daripada enggak coba sama sekali lebih baik kita paham perlahan-lahan oke kita cari fair lain ya oke euro CHF sorry dollar Swiss saya akan coba ambil kesimpulan ya nah dollar Swiss ini masih dalam ketentang sideway saya cancel oh ini engulfing engulfing ini koreksinya kesini ada ini ya area demand ini oke ya mudah-mudahan kesini kejemput ya ini kan resisten ini resisten menjadi support tapi bisa saja enggak kejemput K4 iya datanya sih jauh dari ini udah terlalu terlalu jauh ya bisa jadi cancel tapi enggak apa-apa ntar dulu deh kita lewatkan dulu oke saya GBP GPY saya nambah posisi ya sebenarnya averaging ya tapi saya enggak posting karena mengukur dari money-management masing-masing oke kita lihat Dow Jones ya Dow Jones masih dalam rentang ini nah ini mother bar insert bar ya mother bar insert bar berarti tanda belum ada kepastian ini ya mother bar insert bar dan ini adalah suatu resisten yang berpotensi kuat kita mundur kita mundur D1 inilah rentang area mother bar dan ini engulfing bisa saja akan menguji di sini naikannya ya dan di D1 ada tanda-tanda penguji yang naik yaitu dia membentuk hidden bullish divergent ini ya hidden bullish divergent jadi boleh buy stop lossnya di bawah sini targetnya di sini tipis sih memang ya pergerakan Dow Jones ini sedang tipis jadi satu sudah hidden bullish divergent ya ini saya hapus saja takut mengganggu kepentryan kecil tapi di H4 sudah membentuk hidden bearish divergent berpotensi hidden bearish divergent berarti ini koreksi yang ada di D1 nanti ya ini berpotensi hidden bearish divergent di H4 dengan stokasi 1433 oke tinggal ini aja ini jadi satu buah channel kalau dia pecah ke bawah berarti ada kemungkinan besar dia masih mengunci ke sini turunnya hidden bearish divergent itu melanjutkan mungkin sampai sini aja ini kan ada pola candle di D1 sorry di weekly pola candle di weekly ini hidden bearish divergent jadi dojon perjalanannya kemungkinan besar nggak mulus kemungkinan besar nggak mulus ke atas dia coba koreksi dulu ke sini dan ini juga ada benteng pertahanan MA200 MA200 akan berpotensi menjadi support yang support oke jadi ini untuk rentang entry buyet dan sell untuk Dow Jones dia ini saat ini terkena resisten ini tapi di H1 memang sudah membentuk inverse head and shoulder Pekak Pekak Anda coba inverse head and shoulder mana inverse head and shoulder ini subjektif ya ini untuk menentukan titiknya dan ini dua titik ini bisa jadi satu bisa jadi satu ini dan ini naik lainnya berarti ada kemungkinan besar Dow Jones pun juga akan naik Dow Jones pun juga akan naik kemana naiknya ya target inverse head and shoulder sebagai patokan yang kurang lebih kesini lagi ini kan mendekati resisten yang ada di weekly atau gunakan Fibonacci expansion boleh untuk menentukan target cari swingnya mungkin dari sini atau dari sini sama saja coba kita ukur ini kesini ya targetnya sama ya ini kan target inverse head and shoulder tinggi polanya segini segini dia akan menuju ke sini jadi Dow Jones pun juga akan koreksi dulu untuk melanjutkan naik ke atas untuk melanjutkan naik ke atas sini oke jadi kurang lebih mau kita analisa pasar emas pasar koreks ya yang penting kita sudah memahami struktur grafiknya gelombang-gelombangnya bahkan dari support resistant yang sudah kita kuasai untuk menentukan area candlestick lalu Fibonacci ya lalu history pasar kombinasikan setelah itu barulah kita menentukan level entry dari kesimpulan pengetahuan yang kita dapat oke saya berikan pertanyaan silahkan bagi yang ingin bertanya saya rasa kalau tidak ada bertanya sudah mulai paham ya tinggal penelaksanaannya saja silahkan paham oke berarti sudah paham ya sekarang malam ini sesinya adalah pendalaman tinggal praktek ya dan tinggal kesabarannya ya sabar menanti oke mental dilatih intinya ya mental dilatih dilatih dari demo-demo akun pun juga gak apa-apa nah ini kemarin dolar kanada ya dolar kanada D1 ya bisa saja gak sampai atas ini bisa nah ini dengan catatan kalau ada candle merah turun di bawah ya maka akan turun oke kita masuk ke ini nya ya ini juga sudah ada yang harus dikoreksi lebih dulu diperhatikan jika retoculate apa yang harus dikoreksi apa yang harus dikoreksi dulu jika retoculate ya contoh seperti ini mas kalau kalau gak sampai gak sampai lagi jadi ceknya ya cancel atau retoculate saya mau retoculate fuelnya belum ada sementara saya diamkan dulu dan kalau misalkan kita mau retoculate ini kan by limit kita gak kejemput apakah ini masih layak atau enggak ya kita coba rencanakan dulu FAU kemarin kok break high namun balik lagi kenapa break high break out high namun balik lagi nah ini masih galau nih sama FAU oke tiga lau ya sama FAU jadi gini tadi pagi ikut gak mas kirsat kan ikutan ya harga bisa ini kan dominan dominan pasarnya karena apa nih gak sempat coach tadi pagi oh gak sempat ya oh ya ini nih ini udah rencana gini tadi pagi saya disampaikan emas naik ini waktan ada turun emas naik ini dikarenakan inflasi kan ada penyebabnya kan inflasi Amerika tinggi dan hedging di emas pengetahuan ini memang perlu diketahui jadi kalau misalkan inflasi sangat tinggi komoditas yang naik adalah komoditas logam mulia dan dia naik lagi ya pasarnya mau naik lagi walaupun dipipu dia turun dulu ke bawah karena hal ini kan belum kelar belum selesai kayak ini dan kalau lihat di hampat pun juga belum selesai emas sih dalam kondisi rentang ini nih ini saya hapus-hapusin deh biar clear nih masih di dalam rentang hijau yaudah kita gak bisa paksakan diri harus turun harus naik benar ya mas ya jangan paksakan bahwa harusnya turun nih gak bisa gitu rentang hijau ini ini kan dari pinbar ini dari pinbar yang kita bentuk selama kemarin saya sampaikan selama harga masih di dalam rentang area ini pasar emas masih konsolidasi dan selama dia tembus ini terutama trendline dulu saya dikasihkan selu-lu ya biasanya begitu dia tembus trendline dia akan berkonsolidasi disini nih jika tanda-tandanya harga tertinggi semakin turun dan belum sampai dia tembus harga low ini low ini dari mana ayo tau gak mas kemarin dari pola candlestick D1 nih jadi sabar masih wide and see masih wide and see pola pinbar ini kita jadikan suatu area nah area ini dan trendline ini pendukung kalau dia kejebak ke bawah atau kepleset atau dobrak dari trendline ini dan tanda-tanda lainnya adalah harga tertingginya semakin rendah maka dia akan coba tembus ini oke gimana dan kalau dia tembus ini mungkin sel ada posisi sel di bawah mulai ada renggang tapi sampai belum tentu sampai bawah belum tentu sampai bawah nah ini yang saya sampaikan biarkan pasar yang membuka polanya biarkan dan kalau ada shooting star biarkan saja karena dia masih di dalam rentang ini area pergerakannya itu adalah di sini hijau ini ya ini dan ini dan kalau ada shooting star sini selama dia nggak tembus dari trendline ini ya dia akan tenang-tenang aja di sini dalam segi teknikal dalam segi fundamental pasar belum ada pelaku pasar besar yang masuk masih dalam retail kecil yang masuk sedangkan yang mendorong pasar harga naik turun kencang itu adalah big boys pelaku pasar besar yaitu institusi menugunakan modal besar dan melakukan volume transaksi yang besar dalam fisik dan tercatat terjak rekamnya dalam grafik ini kan mulai paham nih pelan-pelan oh ternyata trading itu bukan hanya tebak-tebakan atau catipcus oh ternyata ada faktor pendorong dan tervisualisasi dalam bentuk candle dan biasanya saya bentuk area seperti ini ya ini kan histori high low ya dari harga tertinggi ini dan harga terendah ini sama seperti ilustrasi saya pada komoditas daging sapi daging ayam ataupun barang-barang lainnya otomatis yang fluktuasi pergerakan perminggunya itu bergerak dalam range berapa besar nah ini kita jadi patokan berarti emas kurang lebih satu minggu ke depan bergerak dalam rentan ini gitu kan atau kurang lebih pergerakan hariannya sebesar ini dan pergerakan besarnya yang merah ini dan kalau coba menguji ke sini akan ada potensi mantul kenapa ini adalah harga tertinggi yang berhasil ditembus selama tiga bulan harga tertinggi ini ya ini puncaknya ya resistant become support dan ini tiga bulan berarti monthly saya bikin warna merah maka di sini bisa saja harga itu akan tembus dan berbalik lagi ke atas karena apa seluruh pasar fisik melihat harga ini adalah harga relatif murah dari kenaikan yang sudah terjadi oke ya jadi kalau misalkan kita memiliki mindset positif kita jangan nyalakan pasar kita lihat lagi oh ternyata pelaku pasar besar belum masuk ke industri ini di industri emas maksudnya fisiknya loh bukan berarti kita ajak orang sekampung untuk sel emas harga emas turun enggak ya ini bukan karena derivatifnya atau bukan karena trader di dunia ini trader online wah belum nge-sell emas bukan pelaku pasar fisiknya itu belum masuk walaupun kita ajak sekampung atau satu GK invest para tradernya itu sel emas bareng-bareng membuat harga turun itu enggak pengaruh juga karena itu enggak mempengaruhi dari pergerakan fisiknya oke ya jadi mulai paham sabar menanti kalau begini nah dulu kan enggak sabar menanti enggak mas ya udah mau coba entry-entry aja betul sabar nanti ini belum ada kesempatan siap rentangnya itu kalau misalkan mau trading harian ya sebentar ini rentang trading harian berdasarkan range harian dari kesimpulan timbar di hari Jumat nah kalau ingin trading harian atau daily trade silakan mundur ke H1 atau M30 dengan rentang hari Jumat yang sedang menaruh tangannya di sel-selnya di sini yang didukung oleh pola-pola dari metode support resident lainnya boleh didukung dengan tribunasi dengan yang lainnya itu kan alat bantu yang lagi indikator itu alat bantu untuk menemukan nika entry oke semoga bisa diimplementasikan syuting star ini belum tentu dia turun selama dia belum tembus ini ini psikologi juga nih trendline ini jadi bawah kesini mencium disini mencium disini mencium disini lama-lama ambruk sebenarnya lama-lama tembok ini benteng ini yang di bawah jebol tapi belum tentu pasar menentukan bisa saja di jebol ke atas maka kalau misalkan saya bilang bisa saja jebol ke atas agar kita jangan terlalu percaya diri berlebihan sehingga enggak pakai stop loss bukan nakuti karena konyol aja kalau misalkan kita rugi karena margin call oke ya jangan tergoda dulu ya mau sell boleh yang penting stop loss di atas ini itu aja karena ini masih dalam rentang harian jadi enak seperti lapangan bolanya kurang lebih seperti hari kemarin hari Jumat dan D1 ini yang besar yang merah dari Marli pola-pola rentang ini dari Marli jadi bisa saja harga turun ke sini atau harga turun ke sini artinya ini adalah area buy area buy area buy di sini area buy di sini stop loss di mana di sini dari di bawah di sini atau di bawah dari pola candle nanti oke lalu saya juga mau lihat BTC Bitcoin Bitcoin ini juga sama sudah tembus dari resisten sekarang di 65 ribuan harga di 65 ribu ini sangat besar sangat mahal sebenarnya tinggal kita ambil kesimpulan lagi dari weekly atau monthly Bitcoin ini 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 datanya belum lengkap oke monthly-nya break high soalnya nah ininya apa namanya dari weekly-nya ada shooting star weekly kuning nah tentu sini masuk B1 berarti rentang Bitcoin itu adalah sebatas ini ini ada beris engulfing juga nih atau ini ini kan weekly-nya bisa jadi patokan weekly-nya ya pinbar beris pinbar ini walaupun dia warnanya biru tapi memang butuh konfirmasi artinya kita gunakan sebagai rentangnya lah kalau dia turun ke bawah ini akan menguji ke sini tapi hati-hati juga sih kalau misalkan dia tembus ke bawah ya ini juga jadi suatu patokan ya bisa saja dia extra confirmation takutnya di candle patokannya ini aja harga terendah ini harga terendah ini sebenarnya patokan ini ada satu ya ini harga terendah tapi kekurangan-kekurangan besar hati-hati Bitcoin memang terus naik butuh koreksi hati-hati koreksinya bisa dalam ya kalau gunakan ini juga sama bisa dengan Bitcoin asasi punya target candle punya target ya kemungkinan kesini turun ya disini ada area support ya nah dan kalau mau copi-copi jangka pendek untuk di BTC rentangnya masih sempit ya masih bolak-balik disini dan ini akan membentuk sebuah pola grafik oke ini untuk Bitcoin kurang lebih dia masih koreksi dan untuk pair yang lain misalkan saya beralih ke saham ya saya juga kita lihat ke sahamnya kalau misalkan kita bertransaksi saham sama penerapan seperti kita melakukan analisa teknikal di forex ya sama nah kita lihat dulu untuk kompositenya kompositenya itu adalah isp kok nge-hand ya oh di komputer ini agak nge-hand satu lagi lancar kanada dolar kayaknya lumayan nih kanada dolar nih tadi sempat mau dibahas nggak jadi ini mother bar inside bar kotakan aja potensinya disini ya ini juga sama engulfing ini mother bar inside bar dolar kanada ya iya tadi rentangnya ini kalau kita mudah ke weekly nah ini juga sama rentang weekly juga nih ini udah sama nih rentang dari weeklynya nih ini warnanya beda kan history high low sebenarnya tentang dari kotak-kotakin gini ya terus D1 D1 ini masih dalam rentang D1 nih sorry di weekly ya D1 ini ya dan ini mother bar inside bar saya buat di D1 coba kotakin lagi D1 nih lama-lama nanti kita kebawah hingga mengetahui oh support resistance nanti disini tergolong kuat jadi saya hati-hati untuk nge-buy di atas gitu loh atau saya mau buy dicari support resistance yang tergolong kuat ya nah di H4 nah inilah rentang untuk grafik H4 support dari harga terendah D1 ya ya harga terendah D1 kan ini ya begitu kita masuk ke H4 ya ini harga terendahnya disini karena visualisasi dari grafiknya itu saya kotakkan ya D1 saya rapikan dulu ini ya harga terendah ini berarti buy boleh disini atau boleh disini dua pilihan setelah Anda ketemukan disini dollar kanada ini kan dolarnya sebenarnya melemah terhadap terhadap kanada tapi kita bisa lakukan koleksi ke atas atau memanfaatkan fluktuasinya bisa buy disini di H4 ya atau buy disini nih tinggal Anda tentukan mau buy disini stop lossnya dibawah sini atau buy disini stop loss dibawah sini untuk sel dimana selnya itu di atas selnya itu di sini makanya serga tertinggi ini oke di H1 udah kan ada tervisualisasikan yang penting kalau kita buy disini penempatan stop lossnya dimana kan gitu swing low ini kan satu swing juga nih swing low naiknya sampai berapa ya minimum 1 banding 1 dengan stop loss itu aja misalkan Anda stop lossnya 30 pip yang atasnya 30 pip kalau 30 pip itu sesuai dengan ada resisten ini berarti mendukung kalau nggak sesuai berarti ya sudah begitu sebelum sampai resisten ambil dulu aja profitnya saya ulang lagi benar-benar supaya memahami khawatirnya memang masing-masing itu penerbaannya bisa saja cepat bisa saja tidak secepat yang lainnya yuk kita cari lagi pair apa nih udah main asal aja maksudnya salah saja yang penting adalah terjadi lombang dulu untuk menganalisa teknikal AUSI USD oke AUSI USD oke kita kosongin dulu ya AUSI besok ada pidato dari Filip Loe jadi waspada juga besok ya oke oke pagi selasa ada pidato dari Filip Loe mengenai polosai dari RBA ya jam 9.30 nah polosai RBA tapi ingat meeting minutes ini adalah not to land dan biasanya kalau gunung bank central speech itu memang merah warnanya tapi ini adalah not to land not to land dari monetary polis RBA ya tapi gak apa-apa kita kembali pada teknikal weekly kita lihat dulu ini udah tau sini sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan coba tarik dulu aja tarik dulu kekuatan turunnya dari mandi ada polak candle gak oh polak candle udah kelihatan ya long blue candle nya kita tarik nih long blue candle warna merah karena apa mangli long blue candle nya ini ya berarti rentangnya itu ke sini masih ada dalam bergerak ke sini nah ini pergerakan mingguan ya kalau kita ukur candle punya TP disini ini support ini juga sama minus 100 ini bertepatan dengan support harga terendah monthly setelah itu mundur lagi sekarang arahnya arahnya itu memang masih ada tendensi turun karena apa karena belum berhasil pecah ini pecah dari trend atas ini artinya adalah kalau kita ingin baik memanfaatkan koreksi benar-benar di deeper di dalam di bawah kita masuk di satu ini sudah ketemu ini area buy ini kan ada major ini bisa saja menjadi area demand ini demand disini juga kalau kita mau entry selama dia masih ada peluang turun berarti sabar untuk entry buy kita masuk H4 yang kolom terkecil tervisualisasi nggak Pak antara major support sama major resistance gimana major support gimana major resist tervisualisasi ini kita jadikan major resist H4 kebalin bawah itu major support yang paling bawah ini adalah major support berdasarkan harga terendah dari long blue candle yang ada di monthly kenapa jadi warnanya merah karena long blue candle adanya di monthly sekarang harga masih dalam di tengah-tengah ibaratnya roller coaster masih di tengah-tengah dan antara major resistance dan major support ada area pit stop atau area pembalik area kesimbangan dengan menghitung atau mencari support become resistant atau resistant become support yang potensi area kesimbangan ini ini area kesimbangan potensinya atau dengan line chart kita bisa lihat ini ada support ini ada support ini ada resisten ini ada resisten jadi area inilah area kesimbangan dari pergerakan harga begitu di area kesimbangan ini terjadi kita boleh gunakan candlestick lagi mantul disini candlestick berarti ausi potensi turun coba lihat lagi pendukung dari stochastic osculator apakah dia sudah nah sama ini bisa terjadi hidden bearish dergen hidden bearish dergen begitu di cross ke bawah atau ini tarif Fibonacci aja nih juga pas 61,8% sesuai dengan aturan entry kita ini ada area kesimbangan ini ada Fibonacci 61,8% dan ini akan potensi hidden bearish dergen lalu pendukung lain apa oke ini Fibonacci kita ini nah gini nih to the pips to the pips 61,8% disini saya pekan lagi nih kurang ke bawah nah apalagi misalkan moving average 100 contoh kita kita kerahkan untuk kelapangan oh kelihatan 50 yang mendekati kita kerahkan kelapangan 50 di moving average 50 warna hijau nah to the pips juga benar gak pak berarti ini jadi benteng pertahanan bisa saja kalau ini ditembus ke atas 12 ke atas tapi kalau ini tidak berhasil tembus ke atas dia akan lanjutkan turun ke bawah karena perjalanannya itu masih panjang ya sampai sini ya pak ya perjalanannya potensi sampai sini dia sudah break low ini kan sudah harga terendah ini ditembus dia coba retest ini dinamakan retest kan dia tembus ke bawah dan dia coba uji lagi support ini atau support ini yang sekarang menjadi resisten dan disini ternyata ada potensi penolakan kalau misalkan kita sell boleh saja stop lossnya di atas ini targetnya ya 1 banding 1 juga boleh atau 1 banding 2 ya contoh disini kita bikin stop lossnya di atas ini area-nya disini ya atau swing high disini boleh ya tapi kita lihat lagi agak besar kan targetnya 1 banding 1 nya itu disini tinggal ukur 1 banding 1 nya itu berapa pip nah ukur lagi jika stop loss di atas ini kurang lebih ada worth it enggak kalau masakan masuk dalam perhitungan risk profile silakan ambil nah substansinya adalah lihat dari time frame besar untuk mencari area atau arena dari pergerakan harga tersebut mencari historical high low dari rentang 1 candle besar long blue candle itu juga boleh dari bullish engulfing bullish inside bar atau bearish inside bar intinya long blue candle pada time frame besar untuk menentukan major support atau major resisten apakah harga masih di dalam area minor nya ini kan minor ya minor resisten minor resisten minor support dan jika memang sudah sampai tujuannya disini barulah kita buy dengan ini potensinya the best of buy nya disini hanya memang harus pakai stop loss juga walaupun ini the best of buy oke kita butuhkan lain informasi untuk apakah dia sampai ke bawah tujuannya kita cari lagi dengan Fibonacci expansion dari satu ini puncak ke bawah tarik ada terkonfluence antara ini nih Fibonacci 161,127 dengan beberapa benteng pertama disini atau kalau kita mengacu dari swing inilah sebenarnya benteng pertahanan atau akhir dari perjalanan turun dari Australian Dollar di Hampton atau ini kan support kita hubungkan saja satu rentang ini kesini otomatis sama jadi intinya dalam time frame kecil di Hampton sudah terlihat jelas ataupun di H1 sudah terlihat jelas bagi di H1 kita gunakan saja trendline untuk berperan sebagai break turunnya jadi kita kerahkan semua pasukan atau alat bantu ini kesini kalau dia break berarti boleh sell ingat ada benteng pertahanan disini ini ada Fibonacci 61,8 dan dari sini ada MA50 yang bisa menjadi benteng pertahanan di bawah ya enggak masalah selama dia tidak break high ke atas atau tidak kena stop loss kita perjalanan kita kemungkinan S3T apa tuh S3T semoga selamat sampai tujuan oke berarti sebentar lagi dia ngasih konfirmasi stochastic H1 sudah oversold sorry overbolt tetapi di H4 itu belum ada konfirmasi walaupun ada tanda-tanda hidden bearish divergent di H4 ada peluang pembalikan turun sesuai dengan pergerakan sebelumnya sesuai dengan gelombang sebelumnya gelombang sebelumnya turun ini ada peluang pembalikan yang sesuai dengan gelombang sebelumnya yaitu penurunan oke yang penting penempatan stop lossnya dimana untuk entry dimana saja plan-plan dari breakout break high atau break low dari bentuk pola candle dan yang terpenting kalau kita entry exitnya dimana ya Pak Heri exitnya itu exit ada dua stop loss dan taking profit kalau sudah skenario stop loss dan taking profit go ahead ambil stop loss yang masuk dalam risk profile masing-masing bisa besar bisa pun juga relatif kecil tapi itu kalau misal ternyata sampai besok pagi tidak mencapai di tepon wik walaupun stop loss sebelum ada pemberitaan RPA tentang loss ini kita langsung atau kita tahan ada kejadian kejadian kerusuhan di toko kita ilustrasi itu oke apa tindakan Pak Heri jika memang ada kabar mau ada kerusuhan mau lewat depan kok Pak Heri saya tutup saya kok tetap buka saya tutup yaudah pilihan oke itu lah yang memang harus diambil oke siap bila apapun yang mempengaruhi dari keuntungan kita ya itu ilustrasi itu aja sih oke siap oke thank you thank you oke sama terima kasih dan saya rasa itu saja dulu ya untuk pendalaman ataupun pemantapan dalam trading kita sekali lagi filtering dari berita itu juga perlu kita waspadai dan harus kita cermati dari berita tersebut dampaknya seperti apa dan ini bagus pertanyaan dari Pak Heri tadi kalau misalkan belum tercapai kebawah kira-kira mau lepas dulu enggak sebelum berita ya ilustrasi toko kita mau dapat kabar adanya kerusuhan kalau misalkan kita mau tetap buka ya silakan konsekuensinya adalah bisa babak belur ya walaupun konsekuensi bisa enggak jadi juga bisa ya nah itu seperti itu saja dalam aktivitas trading seperti kita implementasi ke sektoril dan kalau kita terapkan pada rekan-rekan kita atau teman-teman kita dengan konsep trading seperti ini itu enggak sulit enggak memusingkan enggak memusingkan kan ya kenapa resikonya sudah kita patokkan dan sudah kita sepakati dan entry-nya pun juga biarkan pasar yang membuka peluangnya ya setelah itu serahkan pada Tuhan yang maesah gitu loh selain entry ya tapi bukan berarti kita jor-joran biarkan saja seperti itu kalau melihat ada menjelang berita yang memang berpotensi besar membuat anginnya fluktuasi yang sangat besar yaudah keluar dulu aja kantongin dulu keuntungan yang ada nanti akan masuk lagi setelah efek berita itu selesai oke itu aja dari saya terima kasih semoga apa yang kita diskusikan ini mendapat manfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semuanya ya semoga kita selalu tetap sehat just money dan rohani serta akun kita juga tetap sehat dan posisi-posisi yang ada terlindungi oleh stop loss dan taking profit oke itu aja dari saya terima kasih sampai jumpa besok besok malam itu program saya di GKN PES membahas crude oil silahkan ikut dan silahkan kita berkumpul lagi dalam channel youtube eh channel zoom yang berbeda ya untuk passwordnya ya ya oke jika tidak ada pertanyaan selamat istirahat selamat malam dan sampai jumpa besok jam 19.30 waktu Indonesia Bagi Barat akhir kata saya ucapkan salam trading santai dari saya Ketwanto dan sukses untuk kita semuanya thank you oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih